Intro Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duga yang silik ganti kita rasakan sampai saat ini. Hari ini kita akan merenungkan satu perikop yang sudah sangat terkenal. Yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Saya yakin kita semua sudah tidak asing dengan bagian kitab suci ini. Bapak Ibu di dalam perikop tersebut, Yesus mengungkapkan sebuah perintah baru bagi para murid. Apa itu? Mengasihi. Perintah baru yang Yesus sampaikan di perikop itu, yakni mengasihi. Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin dikasihi. Setuju nggak ya Bapak Ibu? Saya yakin kita semua setuju. Ketika kita dikasihi, maka kita merasa bahwa diri kita berharga. Lebih dalam dari itu, ketika kita dikasihi, maka secara tidak langsung kemampuan kita untuk mengasihi orang lain juga lambat laun tumbuh. Dampaknya kita akan mengasihi orang lain seperti kita sudah dikasihi oleh yang lain. Jadi pengalaman dikasihi ternyata membentuk, pengalaman dikasihi ternyata memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, jika begitu, maka apakah mereka yang merasa tidak dikasihi, pada akhirnya tidak mampu mengasihi? Apakah hanya mereka yang dikasihi sajalah yang kemudian mampu mengasihi orang lain? Mari kita belajar dari pengalaman Yesus menurut bacaan Injil kita hari ini. Yohannes pasal 13 ayat 31-35 itu merupakan penggalan kisah yang terjadi saat, sesaat setelah Yesus memperingatkan Judas tentang rencana Judas untuk mengkhianati Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa Judas, salah seorang murid yang ia kasihi itu telah bersekongkol dengan para ahli agama untuk menangkap Yesus. Yesus tahu itu. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Yesus mengetahui niatan jahat Judas itu? Apa yang Yesus lakukan? Apa respons Yesus ketika ia mengetahui bahwa ia akan dikhianati oleh Judas? Nanti jika kita membacanya keseluruhan teks Injil ini, pasal 13, Yohannes pasal 13, maka kita tidak akan menemukan secara pasti bagaimana perasaan Yesus ketika mengetahui kenyataan pengkhianatan itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu, sesudah Judas pergi untuk mengerjakan rencana pengkhianatan itu, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perintah baru tentang mengasihi itu. Mari kita lihat ayat 34. Di sana dikatakan, Dari kalimat ini seolah-olah Yesus itu ingin memberikan pesan kepada para murid bahwa semestinya tindakan mengasihi muncul bukan karena kita mendapatkan kasih dari orang lain. Yesus mau mengatakan, Tindakan mengasihi semestinya muncul bukan karena kita mendapatkan kasih dari orang lain. Karena jika kita mengasihi seseorang, karena kita telah lebih dahulu dikasihi, maka tindakan kasih itu bukan kasih yang tulus. Jika kita mengasihi seseorang karena telah lebih dahulu dikasihi, maka tindakan kasih kita itu bukan kasih yang tulus. Yesus masih tetap mencintai Judas meskipun Judas mengkhianatinya. Yesus sadar, Kasih itu tidak memilih. Dari perenungan kita pagi ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa menjadi seorang pengikut Kristus itu mau tidak mau harus mengasihi. Sama seperti Yesus. Menjadi pengikut Kristus, mau tidak mau harus mengasihi. Sama seperti Yesus. Mengasihi bukanlah sebuah pilihan. Mengasihi juga bukan kehendak kita aku mau mengasihi atau tidak. Mengasihi adalah sebuah keharusan sebagai pengikut Kristus. Jangan paksakan orang lain untuk mengasihi kita Bapak Ibu, tapi tagihlah diri kita setiap saat untuk mengasihi siapapun. Karena mengasihi adalah gaya hidup pengikut Kristus. Maukah kita mengasihi? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.